Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video rakitan PC video yang paling banyak di nanti apalagi kalau harganya murah sekali kalau enggak ada harga bos lah itu namanya PC mati atau enggak guna sama sekali ih ngeri eh kebanyakan Iya seusai judul sesuai judul kali ini kita bakal rakit PC mb lagi nih Yap partnya baru semua ya buka-bungkus ori masih perawan halah ya tonton aja videonya ampe akhir mau diputar berulang-ulang kali lanjut mau share ke temen-temen lanjut juga mau subscribe lanjut juga mau transfer ah jadi malu ya doakan aja ya channel ini makin maju ke depannya amin seperti biasanya semua part yang bakal dirakit saya kasih secara gratis nih linknya di deskripsi tapi ya dicek-cek dulu ya kalau mau beli karena sebagai pembeli wajib teliti dan enggak seperti biasanya saya enggak bahas partnya satu persatu karena sejatinya udah pernah saya bahas kasih di video sebelumnya tapi tenang tetap saya rincikan partnya beserta harganya lezen lima 4600g boxed 3,7 gigahertz atau 4,2 gigahertz 6 Corp 12 Street harga 1,5 juta rupiah asrock a520 mhps ematik dengan harga baru kurang lebih 900.000 rupiah tim Delta RGB 16gb harga dual channel 3200 mhz harga barunya 710.000 rupiah paradok gaming balista 512 giga nvme 30 harga baru 430.000 rupiah aerocool united power 500W dengan harga 420.000 rupiah fenomeric urablack nih dengan harga 400.000 rupiah nah sekarang siapin kalkulator karena kita bakal ujian eh enggak dong menghitung total semuanya 4.360.000 rupiah sekarang kita bulatin nih jadi 4,4 juta rupiah nah gimana masuk golongan kiri-huri tapi kece kan masih bilang mahal mahal bos mending i7 plus pga bos jangan samain spek ini dengan spek jadul atau barang bekas ya enggak masuk lah bro kan konteksnya barang baru harga segini juga udah murah kebangetan lu masa iya spek gini barunya mau dua jutaan coba ada mana eh mana ada dong oke lanjut perakitan PC kiri-huri dari AMD ini sebelum merakit PC biasakan membaca doa terlebih dahulu atau cukup baca basmala biar terhindar dari masalah emang bisa bos dapat masalah bisa aja bro kalau ngasal contohnya nggak sengaja prosesornya jatuh pin prosesor pada bengkok kan ini malah bikin susah oke langsung aja deh kita buka ada empat baut yang ada di motherboard ini semuanya dibuka ya jangan lupa nih sebelum kita memasang prosesor lihat segitiga di soket prosesor sama prosesornya terus tinggal disamain aja nih biar langsung bisa kepasang prosesornya buka besi pengait pengunci prosesor setelah terbuka biarkan terjengkang halah posisi tegak lurus maksudnya pegang prosesornya seperti ini ya dan masukkan secara hati-hati kalau udah masuk tinggal pasang kembali besi pengunci prosesor dan kaitkan kembali ke tempat semula gampang kan Oke lanjut ini kita pasang coolernya ya ingat ya posisi tulisan cooler di AMD ini harus ada di sebelah kiri kemudian jangan lupa empat baut pengunci itu dipasin ke lubang di motherboard kalau udah pas tinggal dikunci sampai nggak muter lagi sekarang kita pasang 4 pin power kipas cooler ke motherboard yakin deh nggak bakal kebalik tinggal tancepin lanjut siapin baut pengunci SSD yang udah disediain dari motherboard ya terus pasang SSD entunya ke slotnya dengan cara disesuaikan pinnya terus didorong dan tinggal kunci dengan baut pengunci SSD tadi karena kita pakai dua RAM makanya dua pengunci RAM di motherboard ini posisikan terbuka cukup yang sebelah kanan aja ya yang kiri udah fix jadi paksa tersakit dan sesuaikan dengan pin di RAM kalau udah pas ya tinggal ditekan ujung RAM baik kanan dan kiri sampai bunyi krik lakukan hal yang sama untuk RAM kedua sekarang kita siapin casingnya ya kita buka semua nih penutup samping kanan dan kiri cover depan dibuka itu kalau mau nambah kipas lagi tapi di sini selain menambah kipas saya pindahin juga nih kipas bawaan dari casing yang ada di depan dan ditaruh di bagian belakang untuk proses pemindahan kipas lama tinggal dicopotnya terus pasang dulu kipas barunya dengan arah kipas bagian depan itu nyedot udara dari luar sedangkan area belakang itu kipasnya nyedot udara panas dari dalam dan rasanya kalian udah ngerti cara masangnya Oke lanjut kita pasang IO panel atau back panel motherboard terus didorong nih dari dalam sampai terkunci semua sisi back panel lanjut pemasangan power supply siapin dulu empat bau pengunci power supply bentuknya seperti ini terus masukkan power supply dengan posisi kipas ada di bawah dan tinggal kunci dengan 4 bau pengunci tadi di sini kalian bisa lihat ya ada satu bau dudukan motherboard yang nggak cocok dengan posisi motherboardnya ya pastinya wajib dipindahin ya namanya nggak cocok ya bagusnya pindah hati eh maksudnya dipindahin bahasa apain dan angkat motherboard dengan cara memegang coolernya dan ini ya bagian belakang atau IO back panel itu kalian masukkan secara hati-hati ya biar pas ya kalau udah pas ya tinggal dikunci motherboardnya dengan nambah pengunci model cincin begini lanjut pemasangan kabel power ke motherboard pertama konektor power 24 pin dengan posisi pengunci ada di sebelah kanan ini udah umum banget ya tinggal dicocokin terus dimasukin jangan lupa ditekan ujung kanan dan kiri begitupun juga bagian tengah sampai konektor yang rapet sekarang kabel power power 4-pin processor nah karena persupply ini pakai yang 8-pin makanya yang dicolok itu yang 4-pin dan ini posisi penguncinya ada di atas so 4-pin sebelah kanan ya yang masuk ke power processor sebelah kiri enggak mungkin bisa masuk juga ya karena beda colokannya lanjut konektor USB 3.0 alias 30 eh 30 maksudnya lihat konektor USB 305 terbentuk posisi cowokan itu ada di sebelah kanan ya jadi di pasien dengan konektor yang ada di casingnya lanjut dipasang bagian atas sudah kelar nih setelah bagian atas bagian bawah dong biar pas hayo maksudnya konektor selanjutnya itu posisi yang di bawah nah ini konektor audio tinggal dilihat yang nggak ada pinnya di motherboard terus dicolok simpel banget kok terus konektor USB 2.0 ini juga samain dengan audio cocokin aja yang ada di motherboardnya terus dipasang dan terakhir sih bagian hidup dan mati komputer alias tombol on dan off bagian depan nah secara umum dan paling gampang tinggal dihapalin aja atau diingat nih kalau konektor 2 pin di bawah itu HDD LED terus di sebelahnya itu reset dengan tulisan yang ada di konektor itu di bagian bawah ya di atas reset itu pasti power dan di sebelah power atau di atas HDD LED itu power plus sama minus saatnya merapikan kabel nih biar nampak bersih dan enak dipandang nih bagian depan cuma kabel ini doang yang dirapikan nah pada bagian belakang yang cukup banyak buat dirapikan dan jangan lupa nih pasangnya semua yang belum kepasang macam kabel power molek 4 pinnya dan silahkan ditonton aja ya cara merapikan kabelnya pakai kecepatan 1000 km per jam ini kenceng nggak tuh nah berlangsung koit kalau naik motor dan beginilah hasil merapikan kabel area belakang gimana lumayan rapi kan ya ada asap bos oh itu efek 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 nudut alah dan beginilah hasil bagian depan bos kebakaran bos aduh kok bisa sih asap ngikut di video itu padahal udah dibilang nih saya mau shooting ngikut aja shooting lanjut uji coba kemampuan gaming tentunya tapi tanpa narasi ya karena kemampuan gaming dari seko ryzen 5 4600g ini udah pernah saya bikin video sebelumnya tapi biar nggak penasaran lagi-lagi pakai super speed nih dan sampai disini aja dulu bahasan PC gaming murah harga 4 juta rupiah jangan lupa untuk subscribe like dan share makasih udah juga mampir di NK channel selamat menikmati 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 selamat menikmati